Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober kemarin. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes N. Rezulpan mengatakan, Lesti selaku korban berhak untuk mencabut laporannya. Namun, tindakan itu tidak serta-merta mengugurkan status Rizky Bilar yang kini sudah menjadi tersangka. Pasalnya dalam penanganan suatu perkara, ada mekanisme dan prosedur yang harus dijalankan. Sebelumnya, kabar soal pencabutan laporan KDRT ini disampaikan pengacara Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Surya menyebut Lesti mendatangi polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis sore untuk menemui Bilar. Dalam pertemuan itu, Lesti disebut menangis keberkauhan dengan Bilar. Surya mengatakan bahwa keduanya sepakat untuk berdamai. Meski begitu, ia tidak bisa menjelaskan alasan Lesti kejuara mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Sebab menurutnya, hal itu merupakan kesepakatan internal rumah tangga Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!